Hai guys jumpa lagi di channel aku Ita Surya Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah setia dan sudah subscribe sangat berarti bagi channel ini ya bagi yang barusan menonton video ini selamat datang dan silahkan kalian subscribe ya supaya mengikuti perkembangan dan update terbaru dari channel ini oke malam ini enggak seperti biasanya sih teman-teman barusan aku ngocok punya ini kayaknya silau banget ya aku matikan flashnya ya as of once oke aku matikan flashnya dulu kelihatan enggak sih teman-teman maafin ya lampu kamar aku soalnya lagi rusak oke as of once untuk teman-teman Aquarius sun moon rising in Venus as of once ya ada temperance terus ada the hermit the hermit the hermit terbalik reverse ya semua ini tadi juga oke mungkin ada beberapa dari kalian yang di link dengan yang kuat energinya Sagittarius atau mungkin Leo Aries Virgo Libra maybe ya Leo I don't know aku enggak ngerti ya disini ada king of pentacles yang kuat sih Sagittarius ya di Empress ini energi kalian di Empress oke mungkin dari sebagian kalian ada yang lagi marahan ya mungkin ada mungkin kalian yang berinisiatif kayak ngomong sesuatu ke pasangan kamu gitu mungkin dia nya tersinggung karena dia melakukan kesalahan di belakangmu dan kamu mengetahui itu kamu mengetahui kesalahan di belakang yang dia tutupi kamu menanyakan kamu berinisiatif menanyakan kebenaran tentang berita yang kamu terima tentang seseorang dan orang lain orang ketiga ya tapi dia kayak tersinggung dia gak mau jujur gitu tapi kamu kamu tahu dia gak ngerti mungkin lagi timbang atau gimana ya nih the light hearted finding out things coming to light a dark change ya mungkin dia dengan pasangan orang ketiga itu karmic ya mungkin dia dengan orang ketiga itu sedangkan atau mungkin sudah break up sudah putus mungkin ada masalah atau apa mungkin dia gak mau cerita ke kamu karena dia masih dalam proses healing gitu atau bisa juga dia merasa bersalah sudah menyakiti kamu jadi mungkin jika ada beberapa dari kalian yang lagi gak komunikasi nih mungkin lagi nge-block nomor media sosial atau whatsapp whatever ya mungkin dia gak pengen menyakiti kamu lebih dan dia sendiri gak pengen mengingat-ingat itu gitu mungkin dia juga nyesel banget gitu kayaknya ada ada snake ya competition enemy clever malicious look over your shoulder the other woman ya ada orang lain ada yang dia tutupi malicious kewaspadaan bisa juga gak hati-hatian mungkin dia menghindari argumen beradu argumen dengan kalian bisa juga ini not enough frustrated in a relationship ya mungkin ada yang frustasi dengan hubungannya atau kamu juga merasa ini berpengaruh juga buat kamu gitu jadi ya namanya cinta segitiga ya kan lack of confidence self-sabotage fear ego issues jealousy ya mungkin mungkin sebagian dari Aquarius ada yang merasa jealous karena kalian sudah tahu bukti-bukti apa ya pengkhianatan dia aku berat kalau ngomong ini teman-teman kayak baper banget sih bawa perasaan banget gitu aku gak pengen nyakitin kalian dengan kata-kataku yang ya kurang mengenakan tapi ini ya kenyataannya kayak gitu gitu ya tapi ya jangan diambil negatifnya ambil positifnya ya teman-teman oke oh my god this is so hard ini berat aku gak ngerti diantara mereka ada apa sebenarnya tapi sedikit demi sedikit ini sudah terbongkar gitu ya masih healing kayaknya aku pengen tahu lagi wait aku pengen buka yang dari deck romance angel oke gimana sebenarnya perasaan si dia kamu bayangin ya orang yang dealing sama kamu ya kurius gimana sebenarnya perasaan dia ke kamu gimana sebenarnya perasaan dia ke teman-teman gimana sebenarnya perasaan si dia ketanya oke oh my god hmm ini pesannya aku tahu sedikit berat mungkin ya kayak ngelapasin mantan the time has come to clear your energy jadi kalian harus membersihkan masa lalu atau pikiran-pikiran memori mungkin tentang mantan yang sudah nyakitin kalian ya kan kayak dia gak jelas gitu loh kayak orang yang gak jelas mau dibawa kemana gitu hubungan ini kalau kalian merasa stuck mendingan ya oh oh my god sorry terlalu banyak aku ulang lagi ya perasaan si doi pasangan akuris perasaan rupang perasaan pasangan akuris perasaan si doi kira-kira nanti sebenarnya apa yang oh yes terima kasih oh oh my god um ini past life relationship we have none each other beboy ya ini orang masa lalu we have no release your ex bisa juga karena ada kartu ini ya it is safe for you to love mungkin kalian harus memaafkan kesalahan dia yang masa lalu teman-teman jadi bisa juga dua hal ya yang tadi ngerilis your ex bisa aja kamu mutusin dia atau golongan yang lainnya yang satunya tuh ngerilis energinya aja jadi bukan ngekat orangnya jadi dari kamunya kamu harus healing masa lalu mungkin dia dulu pernah nyakitin mengkhianati atau selingkuh atau ya seperti itulah ya di self-love kamu kamu pantas cintai kamu pantas mendapatkan cinta kamu layak dicintai ini aman untuk mencintanya mencintanya bisa jadi jadi memaafkan kesalahan yang masa lalu supaya gak ada energi negatif gak ada perasaan gak ada diriga di masa depan mungkin apa yang kalian lihat itu ceritanya berbeda dengan asumsi kalian mungkin kalian butuh penjelasan lebih atau mungkin ada kalian menuduh someone pasangan kamu itu dan dia maybe mungkin dia gak melakukan apa yang kamu tuduhkan bisa jadi ya kan oke coffee cup meeting and conversing yeah saving the moment feeling uplifted friendship hmm kamu atau dia sebenarnya sama-sama pengen ketemu gitu ya tapi mungkin masih ada hal yang perlu kalian selesaikan mungkin ada perbedaan perbedaan kalau kalian dari jauh perbedaan religis mungkin agama kebudayaan perbedaan culture ya budaya kebiasaan latar belakang perbedaan pemikiran hmm perbedaan sosial ya kan kebiasaan sehari-hari gitu maksudnya pertemanan juga kan pengaruh kesan apalagi untuk aquarius kesan apalagi oh iya temen-temen melihat lampu kamarku yang rusak ini kan aku pasang di pojokan sebelah pinggir gitu ya jadi ingat sama hermit mode jadi aku mendapatkan pencerahan satu titik terang di tengah kegelapan gitu kan ya sama kayak ini yang sekarang mungkin sekarang lagi terjadi ini bukan kebetulan temen-temen ya nanti aku segera perbaikilah supaya bisa normal lagi ya lampunya bisa terang bisa enak aku bacanya taruh heart with key becoming love meaning the one open your heart gang together perfect oke ini energi aja cinta baru di masa depan yang akan datang bisa jadi datang dari orang yang di masa lalumu tapi jika kamu bisa merilis atau memaafkan kesalahan yang lalu yang pernah kalian perbuat mungkin ya mungkin bukan dia nyakitin kamu aja tapi kamu juga pernah nyakitin dia juga kita gak tau ya mungkin ya sama-sama bisa aja secara gak sama aja kan bisa aja teman-teman kejadian kayak situasi itu kan kadang memaksa kita melakukan hal yang kita gak suka sebenarnya kita gak pengen tapi terpaksa melakukan itu gitu kalau kalian bisa merilis masa lalu sakit hati yang di masa lalu kalian bisa ketemu dengan cinta kalian cinta sejati pasangan ini kayak gembok dan kunci itu kan ya bukalah hatimu mungkin ini pasanganmu karena ada ini juga post life relationship kalau aku ngeliat yang ini ya kayak kalian tuh udah di pasangin kayak udah di law mafud ya kalau orang muslim mungkin tau ya atau sebagian dari yang non muslim mungkin tau pernah denger law mafud ya kitab law mafud itu jodoh kelahiran takdir apapun kematian sudah dicatat di kitab itu di langit ya hanya Tuhan yang tau kalau aku ngeliat kalian hubungan kalian tuh kayak kayak udah udah jodoh gitu takdir sedikit perat oh wow 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 special oh my god liat bottom of the deck reconciliation heart to heart conversation ya kalian butuh ngobrol dari hati ke hati stay optimistic lagi-lagi feel yourself ya romantic feeling finances in Korea oke mungkin masih ada masalah dengan keuangan ya hmm sangat mempengaruhi ya romantic feelings ya romantis ya kalian merasa kayak gitu kan pengen berkluan sama dia free yourself ini sama kayak release your ex it's time to take pay control of your life jadi kalian surrender kalian pasrah gitu ya bebaskan diri kalian mungkin keinginan kalian tuh pengen cepet-cepet selesai masalahnya tapi kan semesta lebih tahu yang terbaik untuk kalian ya kan ya ada yang perlu disembuhkan dulu healing ada pelajaran dibalik kejadian ya kan stay optimis ya ada kemungkinan untuk ketemu reconciliation bisa ketemu lewat online lewat telepon bisa juga mungkin sekedar kalian ngeliat wajahnya atau mungkin dia lewat di depan rumah kamu atau ketemu sekilas waktu lewat gitu ya terpapasan bisa juga ketemu ketemu jadi nyambung lagi gitu ya teman-teman maksudnya kalau di dunia nyata ya ketemu fisik kalian mungkin aja bisa kayaknya dia kepengen ketemu sama kamu sebenarnya cuman masih healing masih healing ini ada ya calling in your soulmate kalian sama-sama kayak mendambakan satu sama lain gitu kayak kepengen sebenarnya kepengen ketemu gitu oh my god pesan apa lagi untuk pemagian aquarius pesan apa lagi pesan apa lagi untuk ya terima kasih you are giving too many gifts you yeah wasting time maksudnya ya jangan melakuin hal yang sia-sia gitu ya kan mungkin kamu kayak ngejar-ngejar dia banget maksudnya ngejar itu dalam arti gini kamu meminta kepastian karena kamu mungkin digantung ya gak salah cuman yaudah biarin aja dulu gitu akhirnya kalian mungkin gak komunikasi atau tengkar atau gimana gitu ya yaudah biarin aja dulu kasih waktu untuk healing ya now it's not the fucking time ya kan bukan waktunya saat ini ya apa yang kamu pikirkan untuk ingin kamu lakukan jangan lakukan dulu tahan dulu oke healing masih healing ya teman-teman sabar menahan diri lebih baik daripada kita bertindak di luar kontrol ya gak bisa menahan diri akhirnya berantakan semua ya kan malah gak taruh-aruhan menahan diri itu penting oke apakah ada lagi pesan untuk teman-teman Aquarius Aquarius akankah dia menghubungi kembali akan kasih dia menghubungi kembali akan kasih dia menghubungi yes oh Calvin ending spring new beginning growth change liberation transition oke situasi ini akan segera berakhir situasi yang apa ya menyedihkan apa kayak ketidakjelasan ini gitu ya teman-teman ya itu akan segera berakhir kalian akan bebas habis ini berganti ke fase yang baru gitu mungkin dari kalian beberapa ini kayak membuang energi-energi negatif yang dulu kayak dulu jadi pikiran belum diungkapkan atau gimana jadi unek-unek terus akhirnya tadi udah apa ya kayak dikeluarkan ya kan release your eggs yes yes ya kan menghilangkan energi racun atau toxic city ya kan sifat-sifat atau perilaku yang gak pas gitu ya gak sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya itu kalian cut itu gitu jadi terang akhirnya sedikit tidak terang ya meskipun sedikit ada ya memang harus ada kayak cross kayak pergesekan gitu ya pastilah ya teman-teman tapi akhirnya nanti kan jelas semua gitu masalahnya kan ketahuan dimana gitu dan apa yang harus dilakukan akhirnya kan tahu dari situ alright yes healthy choices ya kalian membuat keputusan yang baik kalau begini oh sangat mendukung ya ya ada yang gak mau ngomong ada yang masih menyembunyikan sesuatu begini pasanganmu ya tapi kamu tahu sebenarnya gitu loh ada sesuatu kamu pengen tekes gitu loh sama dia sebenarnya tapi keadaan kan ya itulah gak memungkinkan keadaan yang belum memungkinkan ini untuk terjadi gitu tapi ini akan segera berakhir making healthy choices in love and life self love self care being happy ya kalian menuntut keadilan ketegasan dari si dia gitu ya ya itu baik buat kamu kamu berarti tahu apa yang terbaik untukmu dan you deserve love ya kamu layak dicintai kamu kamu tahu apa yang kamu butuhkan ya kan you deserve love ini pilihanmu kamu ingin dicintai selayaknya gitu ya sebaik-baiknya bottom of the head oh masih addiction comic relationship oh step in the back ya masih ada kayak orang ketiga ya hmm ya lesson ada pelajaran letting go and loving you mungkin dia masih healing temen-temen temen-temen benar kan ada kayak mungkin pasangannya ini kayak posesif gitu ke dia maybe i don't know mungkin ya aku gak tahu ya sebagian dari kalian ya temen-temen ini gak semua resonate oh my god this is so hard yes tapi gak apa-apa ini proses ya kalian belajar dari sini gitu ya temen-temen selalu ada hikmah dibalik setiap peristiwa aku mau tambah lagi satu ada apa pesan oh ya terima kasih oh ya kan ada yang merenung dia lagi menyepi dia lagi sedih dia merenung ya mungkin dia kayak nyesel gitu ya mungkin dia jalan sama orang lain itu dia salah pilih dan sekarang dia satir akhirnya dia kehilangan kamu gitu dia nyakitin kamu jadi ngerasa kayak dia tersakiti oleh hal itu gitu jadi kayak bumerang gitu temen-temen ya dia butuh waktu untuk sendiri kayaknya sekarang masih oh ini apa lagi oh six of swords wow ini dia sebenarnya pengen kayak nyatain ke kamu pengen nyatain perasaannya ke kamu mungkin udah nyatain tapi kayak lebih ke official jadi lebih ke public pengen orang lain tahu gitu tentang hubunganmu dengan dia jadi gak sembuni-sembuni lagi itu alright apakah ada lagi kesan untuk Aquarius wow ya ya ini ini lagi kamu kayaknya atau dia juga sih mungkin kalian sempet kayak cekcok sedikit cekcok ya dia kayak maju mundur bimbang bingung masih ada yang nahan dia ini mungkin orang ketiga itu nih ada apa ya kayak ya masih ada yang disembunyikan salah satu diantara kalian maksudnya mungkin ada ada simpanan ya tuh aku gak ngerti deh oh my god oke ada pesan apa lagi aku pengen tahu dari sini oke life purpose oracle cards tujuan hidup pesan untuk Aquarius dengan pasangannya kalian bayangin pasangan kalian pesan untuk Aquarius dengan pasangannya pesan untuk Aquarius options tuh kan consider the color possibilities that are open to you ya hmm ada pilihan pilihan untuk ini bisa masalah karir atau percintaan jadi ada lebih dari satu ya mungkin bisa dua atau tiga builder ya masih proses your inner ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment ya masih proses teman-teman penyelesaian di akhir tadi ada aku ngeliat kesempurnaan ya untuk hal yang kalau kalian pengen hasilnya sempurna masih ada proses jadi harus sabar ini proses sedang dibangun untuk tadi ada new phase ya ada fase baru jadi aku liat there is it oh this is new beginning ya kan masih proses kalian bisa mengekspresikan diri kalian dengan mungkin menulis gitu ya you have a book inside of you that wishes to be expressed make the time to write it mungkin untuk hibur atau meluapkan unek-unek dalam diri gitu ya supaya jadi beban gitu ya teman-teman mungkin nulis di diary atau blog atau apapun yang kalian bisa gitu ya aku tambah lagi ya satu sedikit lagi satu atau dua gitu ya pesan untuk teman-teman Aquarius pesan untuk teman-teman Aquarius ini best independent know your independence is a foundation for your strength and success Aquarius tuh emang independen kok ya kalian tuh mandiri banget gitu apa-apa sendiri ya sendiri bukan berarti kalian bukan sendiri maksudnya mandiri bukan berarti kalian tuh tidak butuh orang lain tapi memang harus bisa karena kita gak bisa menggantungkan orang lain ya kan orang lain bisa pergi kapan aja jadi kita harus bisa mandiri ini fondasi dasar yang paling kuat untuk menjalani kehidupan dan apapun kesuksesan dalam hal karir percintaan apapun ya ini kayaknya aku ngeliat disini nih kayak sebagian dari kalian nih kalau aku ngeliat ya mungkin ada yang dia tuh ngelak jadi berhubungan sama yang tadi mungkin kalian ngomong kalian tahu sesuatu fakta bukti tentang kesalahan dia tapi kalian menanyakan hal itu kepada pasangan kalian tapi pasangan kalian tuh kayak mengelak gitu ya kan kayak gak ngaku kayak gak ngaku gitu terus mungkin dia ngeblok kamu akhirnya karena dia tahu dia salah atau dia nyesel banget gitu kan akhirnya diem-lieman dan kamunya juga yaudah yaudah diem aja dulu ya tapi nanti dia mungkin akan berpikir dia akan berpikir dan dia nanti mungkin sadar bisa juga sadar ya sadar akhirnya nanti dia ngebuka semua karena ini ada reconciliation karena kalian tuh kayak terikat oh ini tadi past life relationship kalian tuh kayak jodoh kayak udah jodoh takdir gitu ini semesta yang buat bukan manusia loh teman-teman kayak di surga kan kalian lihat kayak di surga kehidupan di masa lalu kalian tuh udah jadi pasangan gitu oke teman-teman untuk saat ini update-nya disini dulu ya terima kasih sudah menonton video ini ya semoga sedikit teripur atau tercerahkan gitu ya hatinya pikirannya ya ringan bebannya juga kita ngimpik sedikit ini tadi terima kasih banyak waktunya jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman kalau ada teman-teman yang membutuhkan kalian boleh share juga dan sampai jumpa di video kita berikutnya dadah salam cinta kasih sayang sejahtera damai muah selamat menikmati